Mau mulai bisnis? Gampang banget bro. Oke, calon pengusaha. Kalau ingin mulai bisnis tapi bingung gimana caranya, santai bro gue punya tips yang kecil mungkin bisa cocok buat pemula kayak lo. Yang pertama adalah niat dan passion yang luar biasa. Yang pertama-tama lo pastiin dulu, niat lo itu jelas. Dan passion lo itu dengan bisnis itu cocok. Dan gak mau kan kalau lo punya bisnis tapi jadi beban. Yang kedua adalah riset pasal ala detektif. Gue saranin jadi detektif pasal dulu. Tahuin kebutuhan pelanggan, cek pesaing, cari celah pasal yang biasa menjadi peluang bisnis lo. Yang ketiga, rencana bisnis ala-alaan gue. Gak usah ribet bro, bikin rencananya simple tapi keren. Include visi, misi, strategi pemasaran, dan target hubungan bisnis lo. Yang keempat adalah niat lo. Buat niat yang lo demen, fokusin bisnis pada hal yang lo paham dan lo suka biar gak bosan. Yang kelima, sekarang udah dinia digital dan gak lepas dari digitalisasi. Bangun kehadiran lo di social media. Bikin situs web, bikin pakai trik pemasaran online buat nambahin pundit-pundit penghasilan. Yang keenam adalah masalah finansial. Modal itu penting tapi lo harus pintar-pintar atur keuangan. Hitung modal dengan jelas, siapkan cadangan, dan kelola duit lo dengan bijak. Yang ketujuh, jaringan dan hangout. Gak ada ruginya punya banyak teman bisnis atau gabunganitas dan sering-sering hangout di acara industri. Jalin relasi, lo tau aja siapa tau bisa dapat ilmu baru dan peluang kerjasama. Yang keelapan adalah menjadi manusia yang serba bisa. Bisnis itu gak selalu smooth bro. Lo harus bisa adaptasi sama perubahan. Bisa multitasking dan punya etude yang positif. Yang kesembilan adalah pelajari dan gagal. Jangan takut gagal bro. Setiap gagalan lo pasti jadi pelajaran. Evaluasi bisnis lo secara reguler. Pelajari apa yang bisa diperbaiki dan terus maju. Dan jangan lupa untuk santai. Ini terakhir yang paling penting ya. Tetap santai dan nikmati prosesnya. Bisnis lo kayak rollercoaster. Ups and down. Pasti ada lo. Pasti tahan banting dan tetap enjoy. Jadi yang teman-teman gak usah takut mulai bisnis. Jadi ikuti tips-tips santai ini. Dan semoga bisnis lo bisa makin sukses. Dan ingat. Yang penting enjoy the ride bro. Bisnis itu santai.